Intro Selamat malam Bapak Ibu Jemaat Ika Ika Rangsaru yang dikasih Tuhan Pada malam hari ini kembali kita akan bersama-sama belajar akan firman Tuhan dalam acara membaca Alkitab untuk tema pada malam hari ini akan diambil dari 1 Samuel pasal 8 ayat yang pertama hingga pasal 12 ayat yang ke-25 dengan tema memeriksa sikap Sebelum kita akan bersama-sama membaca Alkitab Mari kita akan bersama-sama berdoa Mari kita berdoa Ya Tuhan terima kasih Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami Malam hari ini Tuhan Kami akan kembali bersama-sama Belajarkan firmanmu Kami akan membacakan firmanmu Tuhan Ya Tuhan kaya yang kau yang membuka mata hati kami Tuhan yang memimpin dan menuntun setiap kami Terima kasih Tuhan Yesus Kami menyerahkan Waktu dan kesempatan Saat ini hanya ke dalam tanganmu Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami sudah berdoa Amin 1 Samuel pasal yang ke-8 Orang Israel menghendaki seorang raja Setelah Samuel menjadi tua Diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki Menjadi hakim atas orang Israel Nama anaknya yang sulung ialah Yoel Dan anaknya yang kedua ialah Abia Keduanya menjadi hakim di Beceba Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya Mereka mengejar laba Menerima suap Dan memutarbalikan keadilan Sebab itu berkumpulah semua tua-tua Israel Mereka datang kepada Samuel Di Ramah Dan berkata kepadanya Engkau sudah tua Dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami Untuk memerintah kami Seperti pada segala bangsa-bangsa lain Waktu mereka berkata Berikanlah kepada kami seorang raja Untuk memerintah kami Perkataan itu Mengesalkan Samuel Maka berdoa lah Samuel kepada Tuhan Tuhan berfirman kepada Samuel Dengarkanlah perkataan bangsa itu Dalam segala hal Yang dikatakan mereka kepadamu Sebab bukan engkau yang mereka tolak Tetapi akulah yang mereka tolak Supaya jangan Aku menjadi raja atas mereka Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku Sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir Sampai hari ini Ya ini Meninggalkan daku Dan beribadah kepada Allah lain Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu Oleh sebab itu Dengarkanlah perkataan mereka Hanya peringatan Lah mereka Dengan sungguh-sungguh Beritahukanlah mereka Apa yang menjadi hak Raja yang akan memerintah mereka Dan Samuel menyampaikan Segala firman Tuhan kepada bangsa itu Yang meminta seorang raja kepadanya Katanya Inilah yang menjadi hak raja Yang akan memerintah kamu itu Anak-anakmu laki-laki Akan diambilnya Dan dipekerjakannya Kepada keretanya Dan pada kudanya Dan mereka akan berlari Di depan keretanya Ia akan menjadikan Mereka Kepala pasukan seribu Dan kepala pasukan lima puluh Mereka akan Membajak ladangnya Dan mengerjakan Penuaian baginya Senjata-senjatanya Dan perkakas keretanya Akan dibuat mereka Anak-anakmu perempuan Akan diambilnya Sebagai juru campur Juru rempah-rempah Juru masak Dan juru makanan Selanjutnya Dari ladangmu Kebun anggurmu Dan kebun saitunmu Akan diambilnya Yang paling baik Dan akan diberikannya Kepada pegawai-pegawainya Dari gandumu Dan hasil kebun anggurmu Akan diambilnya Seper-sepuluh Dan akan diberikannya Kepada pegawai-pegawai istananya Dan kepada pegawai-pegawainya Yang lain Budak-budakmu laki-laki Dan budak-budakmu perempuan Ternakmu Yang terbaik Dan keledai-keledai-mu Akan diambilnya Dan dipakainya Untuk pekerjaannya Dari kambing dombamu Akan diambilnya Seper-sepuluh Dan kamu Sendiri akan Menjadi budaknya Pada waktu itu Kamu akan berteriak Karena rajamu Yang kamu pilih itu Tetapi Tuhan Tidak akan menjawab Kamu pada waktu itu Tetapi bangsa itu Menolak mendengarkan Perkataan Samuel Dan mereka berkata Tidak Harus ada raja atas kami Maka kami pun Akan sama Seperti segala bangsa-bangsa lain Raja kami Akan menghakimi kami Dan memimpin kami Dalam perang Samuel mendengarkan Segala perkataan bangsa itu Dan menyampaikannya Kepada Tuhan Tuhan berfirman Kepada Samuel Dengarkanlah Perkataan mereka Dan angkatlah Seorang raja Bagi mereka Kemudian berkatalah Samuel Kepada orang-orang Israel itu Pergilah Tidak ada seorang pun Tidak ada seorang pun Dari antara orang Israel Yang lebih elok Daripadanya Dari bahu Ke atas Ia lebih tinggi Daripada setiap orang Sebangsanya Kis ayah Saul itu Kehilangan Keledai-keledai Betinanya Sebab Itu berkata lah Kis kepada Saul Anaknya Ambillah Salah seorang Bujang Bersiaplah Dan pergilah Mencari Keledai-keledai itu Lalu mereka berjalan Melalui Pegunungan Efraim Juga mereka berjalan Melalui Tanah Salisa Tetapi tidak Menemunya Kemudian Mereka berjalan Melalui Tanah Salim Tetapi Keledai-keledai Itu tidak ada Kemudian mereka Berjalan melalui Tanah Benyamin Tapi tidak Menemunya Ketika mereka Sampai ke Tanah Suf Berkatalah Saul Kepada Bujangnya Yang bersama-sama Dengan dia Mari kita pulang Nanti ayahku Tidak lagi Memirkan Keledai-keledai itu Tetapi Khawatir Mengenai kita Tapi orang Ini berkata Kepadanya Tunggu Di kota ini Ada seorang Abdi Allah Seorang terhormat Segala yang Dikatakannya Pasti terjadi Malah kita Pergi Kesana Sekarang juga Mungkin Ia dapat Memberitahukan Kepada kita Tentang Perjalanan Yang kita Temuh Ini Dab Saul Kepada Bujang Tapi Kalau kita Pergi Apakah Yang kita Bawa Kepada Orang Itu Sebab Roti Di kantong Kita Telah Habis Dan Tidak Ada Pemberian Untuk Dibawa Kepada Abdi Abdi Allah Maka Ia akan Memberitahukan Kepada Kita Tentang Perjalanan Kita Dahulu Di antara Orang Israel Apabila Seorang Pergi Menanyakan Petunjuk Allah Ia Berkata Begini Mari kita Pergi Kepada Pelihat Sebab Nabi Sekarang Ini Disebutkan Dahulu Pelihat Kemudian Berkatalah Soal Kepada Bujang Itu Pikiranmu Itu Baik Mari Kita Pergi Maka Pergilah Mereka Ke Kota Tempat Abdi Allah Ketika Mereka Naik Jalan Pendakian Ke Kota Mereka Bertemu Dengan Gadis Gadis Yang Keluar Hendak Menimba Air Mereka Bertanya Kepada Gadis Gadis Itu Pelihat Ada Di Sini Jab Gadis Gadis Itu Kepada Mereka Ya Ada Baru Saja Ia Mendahului Kamu Cepat Cepatlah Sekarang Ia Datang Kota Hari Ini Karena Ada Perjaman Korban Untuk Orang Banyak Di Bukit Pada Hari Ini Apabila Kamu Masuk Kota Kamu Akan Segera Menjumpainya Sebelum Ia Naik Ke Bukit Untuk Makan Sebab Orang Banyak Tidak Akan Makan Sebelum Ia Datang Karena Dialah Yang Memberkati Korban Kemudian Barulah Pada Undangan Makan Pergilah Sekarang Sebab Kamu Akan Menjumpainya Dengan Segera Maka Naiklah Mereka Ke Kota Dan Ketika Mereka Masuk Kota Samuel Yang Berjalan Keluar Untuk Naik Ke Bukit Berpapasan Dengan Mereka Tapi Tuhan Telah Menyatakan Kepada Samuel Sehari Sebelum Kedatangan Saul Demikian Besok Kira-kira Waktu Ini Aku Akan Menyuruh Padamu Seorang Laga Lagi Dari Tanah Benyamin Engkau Akan Mengorapi Dia Menjadi Raja Atas Umat Ku Israel Dan Dia Akan Menyelamatkan Umat Ku Dari Tangan Orang Filistin Sebab Aku Lela Memperhatikan Seara Umat Ku Itu Karena Keterikannya Telah Sampai Kepadaku Ketika Samuel Melihat Saul Maka Berfirmanlah Tuhan Kepadanya Inilah Orang Yang Kusebutkan Kepadamu Orang Ini Akan Dalam Pada Itu Saul Datang Mendekati Samuel Di Tengah Pintu Gerbang Dan Berkata Maaf Dimana Rumah Pelihat Itu Jawab Samuel Kepada Saul Katanya Akulah Pelihat Itu Naiklah Mendoli Aku Ke Bukit Hari Ini Kamu Akan Makan Bersama Sama Dengan Daku Besok Pagi Aku Membiarkan Engkau Pergi Dan Aku Akan Memberitah Kepadamu Segala Sesuatu Yang Ada Dalam Hatimu Adapun Kelada Kedemu Yang Telah Hilang Tiga Hari Lamanya Sampai Sekarang Janganlah Engkau Khawatir Sebab Telah Diketemukan Tetapi Siap Kah Yang Memiliki Segala Yang Diinginkan Orang Israel Bukankah Itu Ada Padamu Dan Pada Seluruh Kamu Keluargamu Tetapi Jawab Saul Bukankah Aku Seorang Suku Benyamin Suku Yang Terkesil Dari Israel Dan Bukankah Kaumku Yang Paling Hina Dari Segala Kaum Suku Benyamin Mengapa Bapak Berkata Demikian Kepadaku Sesudah Itu Samuel Mengajak Saul Dan Bujang Dibawa Ke Pendapur Dan Diberikannya Kepada Mereka Tempat Utama Didepan Para Undangan Yang Banyak Kira-kira Tiga Puluh Orang Berkatalah Samuel Kepada Juru Masak Berikanlah Sekarang Bagian Yang Kuberikan Kepadamu Tadi Dengan Pesan Simpanlah Ini Dahulu Lalu Juru Masak Itu Menghidangkan Paha Dan Apa Yang Termasuk Kesitu Dan Meletakkannya Kedepan Saul Dan Samuel Berkata Lihat Lihatlah Lihatlah Yang Tinggal Ini Diletakkan Kepadamu Makanlah Sebab Telah Disimpan Bagimu Untuk Perayaan Ini Ketika Aku Berkata Aku Telah Mengundang Orang Banyak Demikianlah Pada Hari Itu Saul Makan Bersama Sama Dengan Samuel Sesudah Itu Turunlah Mereka Dari Bukit Kota Dan Samuel Bercakap Dengan Saul Di Atas Soto Mereka Bangun Pagi-pagi Dan Ketika Fajar Menyingsing Samuel Memanggil Saul Yang Ada Di Atas Soto Katanya Bangunlah Aku Akan Mengantarkan Engkau Lalu Saul Bangun Dan Mereka Keduanya Pergi Keluar Yakni Ia Dan Samuel Ketika Mereka Turun Sampai Ke Ujung Kota Berkatalah Samuel Kepada Saul Katalah Kepada Bu Jang Itu Supaya Pergi Mendalui Kita Tapi Bernilah Engkau Sebentar Maka Aku Akan Meritahukan Kepadamu Firman Allah Lalu Samuel Mengambil Buli-buli Berisi Minyak Dituangalah Ke Atas Kepala Saul Dituangalah Dia Sambil Berkata Bukalah Tuhan Telah Mengerapi Engkau Menjadi Raja Atas Umat Israel Engkau Akan Memegang Tumbuk Merintah Atas Umat Tuhan Dan Engkau Akan Menyelakangan Dari Bahwa Tuhan Telah Mengerapi Engkau Menjadi Raja Atas Milihnya Sendiri Apabila Engkau Pada Hari Ini Pergilah Meninggalkan Aku Maka Engkau Akan Bertemu Dengan Dua Orang Lagi Dekat Kubur Rahel Di Daerah Benyamin Dari Dari Selesah Mereka Akan Berkata Kepadamu Keredai Keredai Yang Engkau Mencari Telah Ketemukan Dari Ayahmu Tidak Menikah Keredai Keredai Itu Lagi Tapi Ia Kawatir Mengenai Kamu Katanya Apakah Yang Keperbuat Untuk Anakku Itu Dari Sana Engkau Lagi Dan Sampai Kepohon Tarbatin Tabur Maka Disana Engkau Akan Temui Tiga Orang Laki Laki Yang Naik Menghadap Allah Di Tempat Kedal Seorang Membuat Tiga Ketul Roti Dan Lain Laki Laki Sepunyuk Anggur Mereka Akan Merisalam Kepadamu Dan Memberikan Kepadamu Dua Ketul Roti Yang Akan Kuterima Dari Mereka Sesudah Itu Akan Sampai Di Gepiah Allah Tetapi Kedukan Masukan Orang Filistin Dan Apabila Engkau Masuk Dari Pukit Pengorbanan Dan Gambus Robana Soling Dan Kecapi Depan Mereka Mereka Sendiri Akan Kepenuhan Seperti Nabi Maka Tuhan Akan Berkuasa Atasmu Engkau Akan Kepenuhan Bersama Sama Dengan Mereka Dan Berubah Menjadi Manusia Lain Apabila Tanda Ini Jadi Kepadamu Akualah Apa Haja Yang Dapat Oleh Tangamu Sebab Allah Menyatai Engkau Sebab Aku Harus Kegel Mendahuli Aku Dan Kamkalah Aku Hakan Kepadamu Untuk Membesarkan Korban Bakaran Dan Korban Keselamatan Engkau Harus Menuju Tujuh Hari Lamanya Sampai Aku Datang Kepadamu Dan Beritakan Kepadamu Apa Yang Harus Kau Lakukan Sedang Ia Berpaling Untuk Pergi Mendahikan Samuel Maka Allah Memang Asiknya Menjadi Lain Dan Segera Tanda Yang Tersebut Itu Terjadi Pada Hari Itu Tiga Tetapi Mereka Sambil Kegebihan Dari Sana Maka Bertemua Ia Sang Kepulah Nabi Roh Allah Berkuasa Atasnya Dan Salah Terut Seperti Nabi Tengah Tengah Mereka Dan Semua Orang Yang Mengenalnya Dari Dahulu Melihat Eran Bahwa Ia Beneruan Besar Sama Dengan Nabi Itu Lalu Berkatalah Orang Banyak Yang Satu Kepada Yang Lain Apakah Kerengan Yang Terjadi Dengan Anak Kis Itu Apa Salah Juga Termasuk Golongan Nabi Lalu Seorang Dari Tempat Menjawab Siapakah Bapak Mereka Itulah Sebabnya Menjadi Peribasa Apa Salah Juga Termasuk Golongan Nabi Setelah Habis Ia Perkepenuhan Seperti Nabi Punggal Ia Dan Paman Salah Berkata Kepadanya Dan Bujangnya Dari Mana Kepada Salah Kepada Paman Salah Itu Berkata Coba Tidakalah Kepadaku Apa Yang Kepada Salah Kepada Kamu Kata Salah Kepadanya Mama Itu Terus Saja Dibetakanya Kepada Kami Bahkan Redek Kedek Itu Telah Ketemukan Tetapi Perihal Menjadi Raja Yang Telah Dikatakan Salah Kepadanya Ia Tidak Dikatakan Kepadanya Kemudian Salah Menyakkan Bahwa Itu Kepada Tuhan Di Mesbah Dan Ia Berkata Kepada Orang Sahel Beginilah Firman Tuhan Alah Sahel Aku Telah Menuntun Orang Sahel Kepadanya Dari Mesir Dan Menempat Telah Masakan Kamu Dari Tangan Orang Mesir Dari Tangan Kerajaan Yang Menilas Kamu Tapi Sekarang Kamu Menolak Alah Yang Menyakkan Kamu Dari Segala Merapat Taka Dan Kesusahan Dengan Berkata Tidak Akadah Seorang Raja Atas Kamu Maka Sebab Itu Berilah Bahwa Kamu Dapat Tuhan Menurut Hukum Dan Menurut Kaum Lalu Samuel Mengenuh Engkau Segala Suku Saya Tampil Kemuka Maka Dapat Suku Benyamin Sesudah Itu Disuluhannya Suku Benyamin Tampil Kemuka Menurut Kaum Keluarganya Maka Dapat Kaum Keluarga Mati Akhirnya Disuluhnya Karena Kaum Keluarga Mati Tambah Kemuka Seorang Demi Seorang Maka Dapat Disuluh Bingis Tetapi Ia Dicari Ia Tidak Demukan Sebab Ia Danyakan Polar Kepada Tuhan Apabila Orang Itu Juga Tidak Kemari Tuhan Menjawab Sesungguhnya Ia Bersemui Di antara Barang-barang Berakhirlah Orang Kesana Dan Mengambilkan Dari Sana Dan Ketika Ia Berdiri Di Tengah Tengah Orang Orang Sebah Tanya Ia Dari Bahu Kat Tidak Dari Pada Setiap Orang Sebah Sebahanya Dan Samel Berkata Kepada Seluruh Bahasa Itu Kamu Lihatlah Orang Dari Tuhan Itu Sebab Tidak Ada Sorabu Yang Sama Seperti Dia Dari Seluruh Bangsa Itu Lalu Bersorah Seluruh Bangsa Itu Dengan Hidup Raja Kemudian Samel Menurahkan Kepada Bahasa Itu Tentang Hak Kerajaan Menuliskan Pada Suatu Viagam Dan Meletakkan Di Adal Tuhan Sudah Itu Samel Menyuruh Seluruh Bahasa Itu Pulang Masing-masing Kepada Rumah Saul Pun Rumah Ke Bia Dan Besar Sama Dengan Ia Ikut Pergi Orang Gagah Perkasa Dan Hatinya Telah Segerikan Oleh Allah Tapi Orang Orang Menyamakan Kita Mereka Mengenai Kita Dan Tidak Bawa Persembah Kepadanya Tetapi Ya Beratuli Maka Nahas Orang Amon Itu Bergerak Maju Dan Berkemah Mengepung Yabes Gilead Lalu Berkatalah Semua Orang Yabes Itu Kepada Nahas Adakanlah Perjanjian Dengan Kami Maka Kami Akan Takluk Kepadamu Tetapi Nahas Orang Amon Itu Berkata Kepada Mereka Dengan Mengadakan Perjanjian Dengan Kamu Bahwa Tiap Mata Kananmu Akan Kucungkil Dengan Demikian Aku Mendatangkan Malu Kepada Segenap Orang Israel Para Tua Tua Yabes Berkata Kepadanya Berilah Kelonggaran Kepada Kami Tujuh Hari Lamanya Supaya Kami Mengirim Mertusan Keseluruh Daerah Israel Dan Jika Tidak Ada Seorang Pun Yang Menyelamatkan Kami Maka Kami Akan Ketika Para Utusan Itu Sampai Digeliat Saul Digeliat Saul Dan Menyampaikan Hal Itu Kepada Bangsa Itu Menangislah Bangsa Itu Dengan Suara Nyaring Saul Baru Saja Datang Dari Padang Dengan Berjalan Di Belakang Lembunya Dan Ia Bertanya Ada Apa Dengan Orang Orang Itu Sehingga Mereka Menangis Mereka Menceritakan Kepadanya Kabar Orang Orang Yabes Itu Ketika Maka Berkuasalah Roh Allah Atas Dia Dan Menyalah Nyalalah Amarah Dengan Sangat Diambil Nyalah Sepasang Lembu Dipotong Potongnya Lalu Potongan Potongan Itu Dikirimkannya Keseluruh Daerah Israel Dengan Perantaraan Utusan Pesannya Siapa Yang Tidak Maju Mengikuti Saul Dan Mengikuti Samuel Lembu Lembunya Akan Diperlakukan Juga Demikian Lalu Tuhan Mendatangkan Ketakutan Kepada Bangsa Itu Sehingga Majulah Mereka Serentak Ketika Saul Memeriksa Barisan Mereka Di Besek Maka Ada 300.000 Orang Israel Dan 30.000 Orang Yehuda Kepada 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 Utusan Yang Datang Itu Dikatakan Beginilah Kamu Katakan Kepada Orang-orang Yehud Beskiliat Besok Padahal Waktu Panas Teriknya Matahari Akan Datang Bagimu Penyelamatan Ketika Para Utusan Kembali Dan Memberitahukan Hal Itu Kepada Orang-orang Yehud Beskiliat Mereka Lalu Orang-orang Yehud Berkata Kepada Nahas Besok Kami Akan Keluar Menyerahkan Diri Kepadamu Maka Bolehkah Kami Lakukan Terhadap Kami Apa Yang Kamu Pandang Baik Keesokan Harinya Saul Membagi Rakyat Itu Menjadi Tiga Pasukan Mereka Itu Masuk Ketengah Tengah Perkemahan Perkemahan Musuh Pada Waktu Kawal Pagi Dan Memukul Kalah Orang-orang Amon Sebelum Hari Panas Dan Terserak Serak Orang-orang Yang Lolos Itu Sehingga Di antara Mereka Tidak Ada Tinggal Dua Orang Bersama Sama Lalu Berkatalah Bangsa Itu Kepada Samuel Siapakah Yang Telah Berkata Masakan Saul Menjadi Raja Atas Kita Serahkan Orang-orang Itu Supaya Kami Membunuh Tetapi Kata Saul Ada Hari Ini Seorang Pun Tidak Boleh Dibunuh Sebab Telah Mewujudkan Keselamatan Kepada Israel Dan Samuel Berkata Kepada Bangsa Itu Marilah Kita Pergi Ke Gilgal Dan Membaharui Jabatan Raja Di Sana Lalu Pergilah Seluruh Bangsa Itu Ke Gilgal Dan Menjadikan Saul Raja Di Sana Di Hadapan Tuhan Di Gilgal Dan Mereka Mempersembahkan Disana Korban Keselamatan Di Hadapan Tuhan Dan Bersukacitalah Disana Saul Dan Semua Samuel Kepada Seluruh Orang Israel Telah Kudengarkan Segala Permintaanmu Yang Kau Sampaikan Kepadaku Dan Seorang Raja Telah Kuangkat Atasmu Maka Sekarang Raja Itulah Yang Menjadi Pemimpinmu Tetapi Aku Ini Telah Menjadi Tua Dan Beruban Dan Bukankah Anak Anak Ku Laki Laki Ada Di Antara Kamu Akulah Yang Menjadi Pemimpinmu Dari Sejak Mudaku Sampai Hari Ini Disini Aku Berdiri Berikanlah Kesaksian Menentang Aku Di Hadapan Tuhan Dan Di Hadapan Orang Yang Di Urapinya Lembu Siapakah Yang Telah Kuambil Keledih Siapakah Yang Telah Kuambil Siapakah Yang Telah Kuperas Siapakah Yang Telah Kuperlakukan Dengan Kekerasan Dari Tangan Siapakah Telah Kuterima Sogok Sehingga Aku Harus Tutup Mata Aku Akan Mengembalikannya Kepadamu Jawab Mereka Engkau Tidak Memeras Kami Dan Engkau Tidak Memperlakukan Kami Dengan Kekerasan Dan Engkau Tidak Menerima Apa Apa Dari Tangan Siapapun Lalu Berkatalah Ia Kepada Mereka Tuhan Tuhan Menjadi Saksi Kepada Kamu Dan Orang Yang Diurapinya Pun Menjadi Saksi Pada Hari Ini Bahwa Kamu Tidak Mendapat Apa-apa Dalam Tanganku Jawab Mereka Dia Menjadi Saksi Lalu Berkatalah Samuel Kepada Bangsa Itu Tuhan 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 Saksi Yang Mengangkat Musa Dan Harun Dan Yang Menuntun Nenek Moyang Keluar Dari Tanah Mesir Maka Sebab Itu Berdirilah Supaya Aku Bersama Sama Dengan Kamu Berhakim Di Hadapan Tuhan Mengenai Segala Perbuatan Keselamatan Tuhan Yang Telah Dikerjakannya Kepadamu Dan Kepada Nenek Moyang Ketika Yakub Datang Ke Mesir Dan Nenek Moyang Berseru Seru Pada Tuhan Maka Tuhan Mengutus Musa Dan Nerun Yang Membawa Nenek Moyang Keluar Dari Mesir Dan Membiarkan Mereka Diam Di Tempat Ini Tetapi Mereka Melupakan Tuhan Alah Mereka Dan Ia Menyerahkan Mereka Kedalam Tangan Sisera Panglima Tentara Di Hasor Dan Kedalam Tangan Orang Filistin Dan Raja Muab Yang Berperang Melawan Mereka Mereka Berseru Seru Kepada Tuhan Katanya Kami 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 Berdosa Sebab Kami 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 Beribadah Kepada Para Baal Dan Para Asitoret Maka Sekarang Lepaskan Kami Dari Tangan Musuh Kami Maka Kami Akan Beribadah Kepadamu Sesudah Itu Tuhan Mengutus Yarubal Barak Yeftah Dan Samuel Dan Melepaskan Kamu Dari Tangan Musuh Di Sekiling Sehingga Kamu Diam Dengan Tentram Tetapi Ketika Kamu Melihat Bahwa Nahes Raja Bani Amon Mendatangi Kamu Maka Kamu Berkata Kepadaku Tidak Seorang Raja Haru Memerintah Kami Padahal Tuhan Alamu Adalah Rajamu Maka Sebab Itu Lihat Itu Raja Yang Telah Kamu Pilih Yang Kamu Minta Sesungguhnya Tuhan Telah Mengangkat Raja Atasmu Asal Saja Kamu Takut Akan Tuhan Beribadah Kepadanya Mendengarkan Firmannya Dan Tidak Mentang Tidak Tidak Tuhan Dan Baik Kamu Maupun Raja Yang Akan Memerintah Kamu Itu Mengikuti Tuhan Alamu Tetapi Jika Kamu Tidak Mendengarkan Firman Tuhan Dan Kamu Menentang Tita Tuhan Maka Tangan Tuhan Akan Melawan Kamu Dan Melawan Rajamu Sekarang Tinggallah Berdiri Dan Lihatlah Perkara Yang Besar Yang Akan Dilakukan Tuhan Di Depan Matamu Ini Bukankah Bukankah Sekarang Musim Menuai Gandum Aku Akan Berseru Kepada Tuhan Supaya Ia Memberikan Guru Dan Hujan Lihatlah Dan Sadarlah Bahwa Besar Kejahatan Yang Telah Kamu Lakukan Itu Di Mata Tuhan Dengan Meminta Raja Bagimu Lalu Berserulah Samuel Kepada Tuhan Maka Tuhan Memberikan Pada Hari Itu Guru Dan Hujan Sehingga Sangat Takutlah Seluruh Bangsa Itu Kepada Tuhan Dan Kepada Samuel Berkatalah Seluruh Bangsa Itu Kepada Samuel Berdo'alah Untuk Embamu Ini Kepada Tuhan Allah Supaya Jangan Kami Mati Sebab Dengan Meminta Raja Bagi Kami Kami Menambah Dosa Kami Dengan Kejahatan Ini Dan Berkatalah Samuel Kepada Bangsa Itu Jangan Takut Memang Kamu Telah Melakukan Segala Kejahatan Ini Tetapi Janganlah Berhenti Mengikuti Tuhan Melainkan Beribadalah Kepada Tuhan Dengan Segenap Hatimu Janganlah Menyimpan Dan Mengejar Dewa Kesiasiaan Yang Tidak Berguna Dan Tidak Dapat Menolong Karena Semuanya Itu Adalah Kesiasiaan Belaka Sebab Tuhan Tidak Akan Membuang Umatnya Sebab Namanya Yang Besar Bukankah Tuhan Telah Memberkenan Untuk Membuat Kamu Menjadi Umatnya Mengenai Aku Jauhlah Dari Padaku Untuk Berbuat Dosa Kepada Tuhan Dengan Berhenti Mendoakan Kamu Aku Akan Mengajarkan Kepadamu Jalan Yang Baik Dan Lurus Hanya Takutlah Akan Tuhan Dan Setialah Beribadah Kepadanya Dengan Segenap Hatimu Sebab Ketahuilah Betapa Besarnya Hal-hal Yang Dilakukannya Di Antara Kamu Tetapi Jika Kamu Terus Berbuat Jahat Maka Kamu Akan Dilenyapkan Baik Kamu Maupun Rajamu Itu Demikianlah Sabda Tuhan Syukur Padalah Bapak Ibu Sedara-sedari Yang Dikasihi Tuhan Saya Mengajak Bapak Ibu Sedara-sedari Sekalian Untuk Sejenak Mengingat Saat-saat Dimana Kepercayaan Diri Saudara Mulai Goyah Berapa Kali Saudara Memasuki Ujian Akhir Dengan Sangat Percaya Diri Kemudian Tiba-tiba Kehilangan Semua Kepercayaan Diri Saudara Ketika Melihat Deretan Soal Ya Begitu Banyak Atau Saudara Telah Berlatih Berjam-jam Dalam Persiapan Saudara Menghadapi Kegiatan Olahraga Tetapi Tiba-tiba Semangat Saudara Menjadi Menciut Saat Berada Di Medan Laga Sebagian Orang Mengatakan Bahwa Ada Baiknya Kepercayaan Diri Kita Itu Goyah Karena Itu Akan Membuat Kita Tetap Rendah Hati Sebagian Lagi Menjadikan Kegagalan Sementara Itu Seperti Menutupi Semua Hal Positif Yang Pernah Kita Capai Mereka Mereka Jadi Meragukan Kemampuan Mereka Sendiri Sebagian Lagi Menolak Untuk Melihat Bahwa Mereka Mempunyai Kegagalan Sehingga Mereka Menjadi Aku Masih Ada Sebagian Lagi Yang Tidak Mau Mencoba Sesuatu Karena Takut Gagal Terlalu Percaya Diri Menimbulkan Masalah Dalam Bersikap Demikian Juga Sebaliknya Bagaimana Mencari Keseimbangannya Bukan Dengan Mencari Kepercayaan Diri Melalui Bakat Atau Keahlian Kita Tetapi Melalui Kemampuan Allah Yang Dikerjakan Melalui Kita Saul Baru Saja Dinobatkan Oleh Samuel Menjadi Raja Atas Israel Ia Kurang Percaya Diri Dan Tidak Yakin Bahwa Ia Adalah Raja Dan Ia Merakukan Rencana Allah Baginya Tetapi Allah Mengubah Sikap Saul Dan Memberinya Kualitas Yang Diperlukan Untuk Bertindak Sebagai Seorang Raja Mungkin Saat ini Saudara Sedang Mengalami Masalah Di dalam Bersikap Allah Tetap Sanggup Mengubah Manusia Seperti Saul Ingatlah Bahwa Setiap Keahlian Yang Ada Dalam Diri Saudara Itu Datangnya Dari Tuhan Tanpa Dia Saudara Tidak Bisa Berbuat Apa- Apa Mari Kita Berdoa Bapak Di Surga Kami Bersyukur Melalui Firman Kami Diingatkan Bahwa Kami Anak-anak Mu Sudah Tuhan Perlengkapi Dengan Berbagai Macam Talenta Keterampilan Dan Karunia Mampukan Kami Untuk Selalu Menyadari Bahwa Itu Semua Berasal Dari Tuhan Dan Mampukan Kami Untuk Menggunakannya Untuk Kemuliaan Tuhan Bukan Untuk Kemuliaan Diri Kami Sendiri Bukan Untuk Membanggakan Memegahkan Diri Kami Sendiri Tetapi Kami Boleh Memakainya Untuk Kemuliaan Tuhan Untuk Membantu Sesama Menolong Sesama Dan Membawa Banyak Manfaat Bagi Orang-orang Di Sekitar Kami Mampukan Kami Anak-anak Untuk Hidup Jadi Berkat Bagi Sesama Kami Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin Selamat Malam Selamat Beristirahat Tuhan Memberkati Tuhan 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 Tuhan